Saudara Anda masih menyaksikan Jogja hari ini. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Pedagang sayur dan kelontong di pasar pelayan Gunung Kitul mengaku cukup kesulitan mendapat bawang merah kualitas baik saat harga masih tinggi. Bawang merah kualitas sedang dengan ukuran lebih kecil dijual dengan harga lebih murah dari bawang merah kualitas terbaik. Meski harga masih tinggi, bawang merah kualitas baik lebih banyak dibeli konsumen. Di pasar pelayan Gunung Kitul, bawang merah kualitas terbaik masih dijual di harga Rp60.000 per kilogramnya. Ujang, salah satu pedagang toko kelontong, mengaku banyak pelanggannya lebih memilih membeli bawang kualitas terbaik meski tersedia juga bawang merah dengan kualitas lebih rendah. Bawang merah yang bagus memiliki ukuran besar dan seragam dengan kondisi kering, jemur sempurna. Sementara bawang kualitas lebih rendah memiliki ukuran lebih kecil dengan kondisi masih basah. Pasokan bawang kualitas terbaik dari pemasok asal Solo diakui pedagang masih cukup terbatas. Sementara bawang kualitas sedang saat ini banyak beredar dan dijajakan para pedagang. Meski harga jual yang masih tinggi, tidak sampai mempengaruhi daya beli masyarakat. Penjualan harian bawang merah diakui pedagang bahkan lebih baik dan cenderung meningkat dibandingkan saat harga jual normal. Tingginya harga bawang merah sudah terjadi sejak sebelum lebaran dan hingga kini belum ada tanda penurunan. Terganggunya panen di beberapa sentra bawang merah di Jawa Tengah diduga menjadi penyebab harga masih bertahan tinggi. Bawang merah kualitas sedang dijual di harga lebih murah. Beberapa pedagang menjual bawang kualitas sedang di kisaran harga 40-an ribu rupiah per kilogramnya. Dari Gunung Kidul, Setia Budi, TVRI Yogyakarta melaporkan.